Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi bersama Ujang Halu di reaction video vlog artis dan reaction music gimana kabarnya agak tait Alhamdulillah Ujang selalu mendoakan semoga palop-palop dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran nah kali ini Ujang Halu mau menonton sebuah video yang di upload di panus official dimana ini momennya menjelang dimulainya acara put mnctv ke-32 ya dimana para prayoga menyempatkan diri untuk berfoto dengan palop-palop yang menghadiri acara tersebut ya biasa ini baru separoh ya kalau misalkan semuanya palop-palop dikumpulin ini pastaman mnctv sudah penuh jadi seperti apakah keantusiasan para pelop-palop ketika berfoto dengan para prayoga jadi jangan kemana-mana karena kita akan langsung saja menuju ke videonya ini belum seberapa loh kalau ngumpul semua ini bisa penuh ini ya studio mnctv ini tamannya ini pasti penuh nih tapi ke parkiran kayak aja ya kameranya siapa satu dua lewat dulu lewat dulu lewat dulu seorang pengamen yang kini banyak penggemar banyak fansnya banyak yang sayang ini merupakan suatu pencapaian yang benar-benar harus dijaga sama pare prayoga ya guys karena tidak mudah loh ya sebagai artis pendatang baru ya bisa langsung digandrungi masyarakat itu tidaklah mudah ya itu ya mungkin ini rezekinya pare prayoga ya memiliki fans yang sangat banyak sekali karena banyak sekali artis-artis yang pendatang baru tapi mereka tidak memiliki fans yang kuat gitu loh fansnya hanya tidak tidak banyak gitu ya tapi para prayoga ini terbilang banyak banget satu dua satu dua satu kucil kuncil kurucil kayaknya Ujang tahu deh buku mbak yang pakai kurudung orange tuh video ada di vlog aku video ada di sini ini palop-palop yang khususnya daerah Jakarta oh pake ayel ada ielnya ternyata ya also also oh thank you thank you thank you thank you thank you thank you belinya hahaha gua gak pesen nih pesen apa coi dibawahi panus barusan ya kasih apa sih pak permisi pinggir gak bonggir gak bonggir udah udah lu pare lo kena pake 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 bando kayak gitu parel astaga mau aja dia pake yang gitu aja kayak gini guys dalamanya studio televisi itu ya banyak kamar-kamar itu mungkin kamar-kamar buat artis-artisnya menekan iya kan itu di pinggir-pinggirnya kamar-kamar ruangan-ruangan kayaknya tuh iya kan iya udah tahu dia ya tanpa dikira langsung masuk aja ke studionya oke kok ada om raih depannya ya pak oke Hai Lepan Om Mampain tadi masuk Om Aduh Gila situ bisa hai 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 enak betul mereka bisa foto-foto ini selesai acara atau menjelang acara ya ini siapa tuh pakai seragam merah artis-artis juga itu tadi kesalahannya dia enggak tahu kalau kurangnya ini terakhir tadi makanya turun semua itu udah turun waktu itu ambil lagi oleh ngomongnya juga telat gini enggak maaf Oh udah selesai ya ini kayaknya sesudah acara kayaknya hehehe waduh salut banget deh sama Pak Lopalop nih yang menyempatkan hadir ke acara mnctv ke hud mnctv 32 ya hanya untuk memberi support dan semangat kepada pare prayoga geberasa ya dua tahun pare prayoga ini dari awal viral sampai sekarang gitu kan pensi ini semakin membeludak dimana-mana ya bahkan ke pelosok-pelosok ketika dia mengikuti uang kaget atau bedah rumah itu warga-warganya tuh sampai berbondong-bondong untuk bisa berfoto dengan parel ya sampai ke pelosok-pelosok loh parah prayoga itu gitu kan jenjang karirnya tuh panjang banget guys sekarang usianya baru 13 tahun ya masih panjang sekali perjalanan dia gitu makanya di saat sekarang ini dia lagi apa ya lagi apapnya nama dia lagi tenar-tenarnya harus benar-benar dijaga dan harus benar-benar dijadikan kesempatan ya kesempatan mungkin bisa dibilang ini pare prayoga lagi dimasak emasnya mungkin ya seperti itu ya jadi harus bisa apa ya harus bisa mempertahankan gitu karena kan yang namanya dunia entertain itu banyak yang datang dan pergi gitu ya yang viral sesaat juga banyak gitu kan tapi alhamdulillahnya pare prayoga selama dua tahun ini namanya tetap masih terjaga ya masih harum masih diundang ke acara-acara televisi berarti itu suatu apa bukti bahwa pare prayoga itu viralnya tuh permanen gitu ya karena anak ini viralnya bukan karena viral sensasi ya jelas viralnya itu karena memang punya talent bernyanyi yang luar biasa sekali parel ini gitu kan musikalitasnya itu luar biasa sangat luas sekali pengetahuan tentang musiknya gitu ya bahkan lagu-lagu lawas aja dia bisa menghapal dengan sekejak gitu loh itu yang menandakan bahwa pare prayoga itu memang musikalitasnya itu tinggi banget gitu ya di usianya yang masih terbilang muda gitu kan seperti itu ya harapannya sih ujang untuk parel ya di masa emasnya ini di masa-masa emasnya ini semoga saja dia selalu bisa menghasilkan karya-karya yang bisa diterima atau yang mudah diterima oleh masyarakat bukan hanya di lagu dangdut saja tetapi di lagu-lagu solawat juga ya semoga karya-karyanya juga banyak ya mengedukasi anak-anak juga karena fansnya pare prayoga kan bukan orang dewasa saja ya banyak juga anak-anak bahkan anaknya Lestik juga saja si abang L itu udah suka sama parel gitu kan bahkan setiap mau tidur katanya selalu mendengarkan solawatnya pare prayoga yang featuring Aiswanahla ya karena ini ya dengan lagu-lagu solawat seperti itu semoga saja banyak sekali anak-anak yang terinspirasi untuk selalu melestarikan lagu-lagu solawat seperti itu guys oke terima kasih buat palok-palok yang sudah menyempatkan mampir semoga kalian terhibur dan Ujang selalu mendoakan semoga palok-palok dan keluarga selalu diberi kesehatan nah yang kalunya pamit dulu sampai jumpa